Demdam iblis seribu wajah jilid 56. Sekonyong-konyong, sepasang alis Toa Tochu itu berkerut-kerut, dia berkata dengar nada suara yang berat, aneh sekali, di sini terdapat serangkum hawa pedang yang tajam hawa pedang mendengar kata-katanya, tanpa sadar mereka serentak mengulangi kata-kata Toa Tochu tersebut. Rupanya mereka tercekat oleh ucapan Toa Tochu tadi. Perlu diketahui bahwa kepandayan Toa Tochu dari Lemhe ini sudah mencapai taraf yang tidak terkirakan tingginya. Hawa pedang yang dikatakan olehnya merupakan kiasan bahwa tempat tersebut mengandung hawa pembunuhan yang tebal. Oleh karena itu, para hadirin yang ada di dalam pondok itu menjadi tergetar hatinya. Untuk sesaat mereka malah termangu-mangu. Tampak Toa Tochu itu berdiri dari tempat duduknya perlahan-lahan. Matanya menyapu ke arah para hadirin. Aku bisa mengatakan pada saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam pondok ini terdapat seseorang yang mempunyai niat tidak baik, begitu kata-katanya terucapkan, Orang-orang yang ada di dalam pondok itu langsung saling pandang antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang berani menyahut mendadak tongkulu merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan berdiri menjura dalam-dalam. Apakah Tochu sudah menemukan siapa adanya orang itu untuk sementara ini masih sulit dipastikan. Hawa pedang ini terasa sangat mendesak dan tajam sekali. Kalau bukan karena aku sudah mempelajari ilmu kiucoan sikang atau ilmu ketajaman indera sembilan putaran, mungkin aku sendiri juga tidak akan merasakannya, mendengar ucapannya, hati tanki malah menjadi lega. Di samping itu otaknya juga berputar mencari jalan untuk menghadapi musuh agar tugasnya dapat berhasil. Mendadak sebuah hilam muncul di benak kepalanya, dia teringat suatu cerita legenda yang pernah dibacanya. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya, mengapa aku tidak meniru perbuatannya yang menggunakan kesempatan membunuh kaisar pikirannya tergerak, perlahan-lahan dia berdiri. Mendengar kata-kata Toa Tochu yang mengatakan hawa pedang yang tajam, aku jadi teringat suatu hal, sembari berkata, dari selipan ikat pinggangnya dia mencabut sebatang pedang, kemudian terdengar dia melanjutkan kata-katanya. Pedang ini aku dapatkan dari tubuh bulimbing cuwilayah tionggoan, tanki. Karena perasaan suka, aku menyimpannya. Kemungkinan hawa pedang yang Toa Tochu maksudkan terpancar dari pedang pendek ini, Toa Tochu melirik ke arahnya sekilas. Kemudian terdengar dia mendengus dingin. Aku mengenali pedang tersebut sebagai hadiahku untuk Kyo Hun Tan Ki tersenyum simpul. Dia berjalan ke depan dua langkah. Sepasang tangannya menyandang pedang tersebut dan perlahan-lahan melangkah mendekati Toa Tochu. Tidak seorang pun yang tahu hatinya saat ini sudah merencanakan suatu kejahatan. Segulung angin tolpan sebentar lagi akan melanda. Tampak sinar mati orang-orang yang ada dalam pondok itu terpusat pada diri tanki. Mereka tidak mengerti apa maksud perbuatan tanki ini. Justru ketika hati mereka masih bertanya-tanya, kembali tanki menghentikan langkah kakinya. Jaraknya dengan Toa Tochu itu hanya tinggal tiga langkah saja. Setelah tersenyum ramah, dia menggerakkan pedang itu ke depan, tampak segurat sinar berwarna hijau yang berkilauan, pandangan mati menjadi samar dan serangkum hawa dingin menyelimuti pondok tersebut. Sembari tertawa tanki berkata, Metel, Toa Tochu tajam bagai kilat, apakah Toa Tochu dapat melihat kejanggalan yang ada pada pedang ini? Sembari berkata, dia menyodorkan pedang itu kehadapan Toa Tochu, tetapi arahnya justru dada sang Tochu tersebut siapa kiranya Toa Tochu itu. Melihat Ker, tanki menyodorkan pedangnya, sepasang alisnya langsung menjungkit ke atas. Ker, tanki menyodorkan pedangnya jauh berbeda dengan Ker yang digunakan orang biasa. Justru saat itu di hatinya sudah timbul perasaan curiga. Mendadak tanki membentak dengan suara keras. Tangannya yang menyodorkan pedang sekonyong-konyong menjadi cepat. Cahaya berkelebat, dia langsung melancarkan sebuah serangan ke bagian urat darah yang mematikan di dada Toa Tochu. Perubahan yang tidak disangka-sangka ini begitu mengejutkan, sehingga orang-orang yang hadir dalam pondok itu menjerit kaget. Serentak mereka melonjak berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kejadiannya hanya sekejap mata. Tiba-tiba Toa Tochu menghentakkan tubuhnya ke belakang, orang dengan kursinya sekaligus menggelinding mundur. Tampak gerakan pedang di tangan tanki mengandung kecepatan yang tidak terkirakan. Meskipun ilmu Toa Tochu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, tetapi dia juga tidak sempat menghindar. Secarik cahaya lewat di depan matanya, pundak kirinya terasa dingin, tahu-tahu terlihat darah segar menetes di atas tanah. Kau cu perkut kau yang melihat adik seperguruannya tiba-tiba melancarkan serangan pada Toa Tochu dari Lemhebun, tanpa dapat ditahan lagi hatinya menjadi tercekak. Dia segera membentak dengan suara keras, kau sudah gila sepasang kakinya menutul, tubuhnya berkelebat ke depan. Sampai saat ini dia masih tidak tahu bahwa adik seperguruannya itu merupakan samaran orang lain. Ketika dia melesat ke depan, tiba-tiba dia melihat Tan Ki memutar tangannya dan menikam kepadanya. Angin kencang meneru-deru, bagian wajahnya terasa diterpahawa dingin. Rupanya serangan Tan Ki kali ini telah menggunakan tenaga dalamnya sebanyak tujuh bagian. Terdesak oleh serangan Tan Ki yang begitu hebat, kau cu perkut kau terpaksa menarik kembali serangannya dan mencelat mundur. Untuk sesaat, hatinya merasa kesal juga marah. Akhirnya dia malah jadi termanggul main GU. Tidak sepatah kata pun sanggup diucapkannya. Keadaan di dalam pondok itu menjadi agak kacau karena perubahan yang mendadak ini. Hua Peqing tergesa gesa maju ke depan dan membangunkan gurunya. Sedangkan kedua Bun Busyang, Tong Kulu dan Cia Tian Lun langsung mengepung Tan Ki. Sementara itu ketiga Tong Cu saling lirik sekilas kemudian berdiri di belakang punggung Tan Ki. Apabila dia hendak melarikan diri, mereka akan menggunakan serangan secepat kilat untuk menahannya. Bukungannya yang tidak membawa hasil tadi malah menjerumuskan dirinya dalam perangkap. Saat ini hati Tan Ki sudah bertekad untuk gugur sebagai pahlawan. Lagipula racun yang diberikan oleh Tian Bu Chu hanya dapat memperpanjang hidupnya sebentar lagi. Daripada mati tanpa diketahui oleh seorang pun, lebih baik mengamuk di markas musuh. Apabila dapat membunuh beberapa orang jago dari pihak lawan, berarti dia juga sudah meringankan rekan-rekan bulim yang lain. Oleh karena pemikiran itulah, gayanya saat ini begitu tenang serta tidak terlihat kegentaran sedikitpun. Toa Tochu mengerahkan hawa murninya untuk menghentikan darah yang mengalir. Setelah itu tampak dia maju ke depan dua langkah dan mementak dengan suara tajam. Kau mendapat perintah dari siapa sehingga berani demikian kurang ajar terhadap diriku. Tan Ki tertawa lebar. Aku selamanya bertindak seorang diri. Tidak pernah ada orang yang berani memerintah diriku, juga belum pernah ada orang yang sanggup membuat aku takluk pada perintahnya. Toa Tochu itu tertegun sejenak. Mengapa nada bicaramu jauh berbeda dengan dulu tentu saja. Kim Yew adalah Kim Yew, aku adalah aku. Bagaimana dua orang yang berlainan dapat dibandingkan persamaannya mendengar ucapannya, sekali lagi Toa Tochu tertegun. Dengan heran dia bertanya, lalu siapakah sebenarnya kalau kau ingin tahu boleh saja, tetapi jangan kau kira pikiranku sudah kurang waras sambil berkata, Tan Ki mengangkat tangannya lalu mengulapkan tangan itu ke wajahnya. Puluhan pasang meti seperti terhipnotis, meti mereka membelalako lebar-lebar. Semuanya memperhatikan Tan Ki lekat-lekat. Seakan sebentar lagi akan terjadi suatu keajaiban. Perlahan-lahan, selembar wajah yang tampan dan gagah muncul dalam pandangan orang-orang yang ada dalam pondok itu. Otomatis hati mereka tergetar, rasa terkejutnya kali ini tak perlu ditanyakan lagi. Terutama Chin Ying dan Chin Yew, mereka lebih heran daripada orang lainnya. Karena mimpi pun mereka tidak menyangka bahwa pada saat dan tempat seperti ini Tan Ki bisa muncul di hadapan mereka. Pikiran Chin Le lebih pulos, baru saja pundaknya bergerak sedikit. Maksudnya ingin melesat ke depan, tahu-tahu Chin Ying telah menarik tangannya. Jangan gegabah. Dengan seorang diri Tan Siang Kong menempuh bahaya seperti ini, pasti mempunyai alasan tersendiri. Lebih baik kita perhatikan dulu keadaannya baru mencari jalan. Kalau tidak, begitu kau keluar, mereka pasti akan mengetahui bahwa selama ini kita ada hubungan dengan orang-orang wilayah Tionggoan. Ketika mereka sedang berbicara itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang keras. Serentak mereka memalingkan kepalanya, tampak Tan Ki sudah mulai bergebrak dengan salah satu bunbus yang, tongkulu kepandayan kedua orang itu hampir seimbang. Selisihnya tipis sekali. Begitu kekuatan mereka beradu, tubuh keduanya langsung terhuyung-huyung, kemudian tergetar mundur sejauh setengah langkah. Hati Tan Ki sudah bertekad untuk mengadu jiwa di markas musuh ini. Pokoknya dia ingin membunuh lawannya sebanyak mungkin. Oleh karena itu, tanpa mengatur pernafasannya lagi, dia langsung menerjang kembali. Dengan jurus kuda berlari di tengah pegunungan, dia langsung melancarkan sebuah serangan yang dasyat. Miao Fe Isung melihat anak muda ini langsung menerjang ke arah tongkulu tanpa memperhatikan sekitarnya. Dia mengira ini merupakan kesempatan yang bagus baginya untuk membokong. Tanpa bersuara sedikit pun, dia langsung mendesak dari arah kiri. Telapak tanan kanannya terangkat dan secepat kilat dia menghantam ke depan. Sepasang alis tan Ki perlahan-lahan menjungkit ke atas. Dia menggeser ke kanan setengah langkah. Dengan jurus naga kuning mengibaskan ekor, dia menyambut datangnya serangan Miao Fe Isung dengan kekerasan. Pedang di tangan kanannya masih tetap pada posisi semula, yakni menikam ke arah tongkulu. Jurus yang satu ini dikerahkannya dengan menempuh bahaya, karena perhatiannya harus terbagi kepada dua orang lawan. Dengan demikian tenaga dalamnya juga harus diatur agar seimbang. Sembari membalas dengan sebuah serangan, tangannya yang satu lagi harus menyambut bokongan yang lain pula. Dalam waktu sekejap mata, benturan tenaga dan senjata langsung terjadi. Terdengar suara keluhan dan dengusan dingin yang berturut-turut. Bayangan tubuh manusia terus-menerus berkelebat. Tongkulu maupun Miao Fe Isung sama-sama terpental ke belakang. Tan Ki sendiri masih berdiri tegak bagai gunung yang kokoh. Tubuhnya tidak bergeser sedikit pun, tetapi di sudut bibirnya terlihat darah mengalir. Sudah barang tentu, meskipun Tan Ki memiliki tenaga dalam yang hebat, namun menghadapi gabungan tenaga dua lawan tangguh yang mempunyai kekuatan dasyat, tubuhnya tergetar sedemikian rupa. Dia merasa isi perutnya seperti membalik. Pelinganya berdengung dan matanya berkunang-kunang. Pada saat itu dia memang sudah bertekad gugur sebagai pahlawan. Dia tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi. Ia juga sadar, apabila pertarungan ini diteruskan, kesempatannya untuk hidup tipis sekali. Namun dia tidak putus asa. Teringat akan harapan si pengemis sakti Cian Cong dan pamannya Yibun Siusan yang besar, semangatnya jadi semakin berkobar-kobar. Apalagi sebelumnya dia sudah menelan sebutir pil beracun pemberian Tian Buju. Walaupun dia sanggup meloloskan diri dari tempat ini, tetap saja tidak sanggup meloloskan diri dari kematian. Berpikir sampai di sini, tanpa dapat ditahan lagi bibirnya menyunggingkan sebulas senyuman. Tetapi senyuman itu begitu mengenaskan dan pilu. Tiba-tiba Tan Ki mendongakan wajahnya mengeluarkan suara siulan yang panjang. Nadanya melengking tinggi sehingga menggetarkan gendang telinga. Kemudian pergelangan tangannya berputar. Dengan jurus bunga-bunga berguguran, pedangnya menimbulkan desiran angin yang bergulung-gulung. Sasarannya kali ini salah satu dari ketiga tongcun lamhebun yang liai, hoti yang cun. Telapak tangan kirinya memainkan sebuah jurus yang hebat, yakni mengais pasir di atas tanah. Dalam waktu yang bersamaan dia melancarkan sebuah serangan kepada Tiohwi. Satu jurus dua gerakan, masing-masing menggunakan tenaga dalam yang berlainan. Hawa pedang dan angin yang terpancar dari pukulannya seperti menuju jalan masing-masing. Laksana dua orang yang menggunakan jurus berlainan, tetapi melancarkan serangannya dalam waktu yang bersamaan. Hoti yang cun dan Tiohwi melihat serangannya begitu gencar dan dasyat. Untuk sesaat mereka malah tidak berani menyambutnya dengan kekerasan. Pinggang meliup dan kaki menggeser. Masing-masing mencelat mundur sejauh tiga langkah. Sinar metu, tanki menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal. Secara berturut-turut kembali dia melancarkan tiga belas jurus serangan. Cahaya berkilauan timbul dari pedang di tangannya. Pancarannya begitu kuat sehingga memenuhi jarak sekitar satu detaan. Tiga orang tongcu, dua orang bunbus yang dan kalcu ikut kau dalam waktu seketika menjadi kalang kabut karena serangan tanki yang dasyat. Mereka terdesak mundur sehingga keadaan di dalam pondok itu menjadi kacau balau. Tiba-tiba tanki mengeluarkan suara bentakan yang keras. Kakinya bergerak mengejar Miao Tei Xiong dari belakang. Tampak pedang pendek di tangannya meluncur cepat menikam ke depan. Dalam sekejap mata, dia menarik kembali jurus serangan yang telah dilancarkannya. Jurus ini dikerahkan dengan kecepatan yang tidak terkirakan. Baru saja pedangnya bergerak ke depan, tahu-tahu sudah ditarik kembali. Begitu cepatnya sehingga orang-orang yang ada dalam ruangan itu tidak sempat melihat jelas bagaimana Ker, tangannya melakukan gerakan. Justru ketika dia melancarkan pedangnya kemudian menarik kembali, dalam waktu yang bersamaan terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Darah memercik kemana-mana. Tubuh Miao Tei Xiong terhuyung-huyung ke belakang seperti orang mabuk, kemudian terhempas di atas tanah dengan nyawa melayang. Orang-orang di dalam pondok itu melihat gerakan tubuh dan tangan Tanki demikian hebat sehingga sulit dilukiskan dengan kata-kata. Hati mereka tercekat bukan kepalang. Wajah mereka menyeratkan perasaan ngeri yang tidak terkirakan. Toa Tochu dari Lam Hei sendiri juga melihat Ker, Tanki yang begitu cepat sehingga sanggup membunuh salah seorang jagonya dalam sekejap mata, tetapi dia hanya mengeluarkan suara tawa yang dingin serta menyaksikan dari samping. Tampaknya dia menganggap Tanki seperti seekor ikan di dalam jala. Tentu saja dia tidak perlu turun tangan sendiri. Biar bagaimanapun sulit baginya untuk meloloskan diri dari tempat itu. Oleh karena itu, dia juga tidak peduli melihat salah seorang jagonya dapat terbunuh oleh Tanki dalam sekejapan mata. Sementara itu, gerakan Tanki terlihat melemah. Tongkulu segera menggunakan kesempatan itu untuk membalas menyerang. Biar bagaimana orang ini merupakan salah satu bunbus yang dari Lam Hei Bun. Ilmunya tinggi sekali. Begitu jurus serangannya dikerahkan, segera terasa ada serangkum angin kencang yang menimbulkan suara siulan panjang tubuh Tanki berkelebat. Dia menghindarkan dirinya dari pukulan Tongkulu. Belum sempat dia membalas menyerang, tanpa menimbulkan suara sedikit pun Hot Yang Chun menerjang datang dari sebelah kiri. Pukulan dihantamkan ke depan sekaligus jari tangannya melancarkan sebuah totokan. Secara berturut-turut dia mengerahkan tiga jurus serangan. Tio Hui seakan mengimbangi pukulan yang dilancarkan oleh Hot Yang Chun. Dia melancarkan dua buah pukulan dan sebuah tendangan. Menghadapi serangan yang kencar ini, mau tidak mau Tanki mencelat mundur berkali-kali. Kesempatannya melancarkan serangan terlebih dahulu hilang, keadaan jadi berbalik. Dia merasa situasi dihadapannya saat ini bukan main gawatnya. Apalagi saat ini dia tidak mempunyai peluang lagi untuk membunuh Toa Tochu, diam-diam hatinya merasa panik. Ketika pikirannya sedang gelisah, tiba-tiba terdengar Tongkulu berteriak dengan lantang, Siapkan Tian Si Liok Teo, enam bintang penggetar langit mendengar teriakannya, Tanki justru jadi tertegun. Rupanya setelah bergebrak dengan Tanki sebanyak beberapa jurus, Tongkulu sadar tenaga dalam mereka hampir seimbang. Tetapi jurus serangannya justru kalah aneh dan keji. Apabila pertarungan ini diteruskan, meskipun mereka dapat menggabungkan tenaga beberapa orang untuk meringkus Tanki, tetapi paling tidak harus melewatkan lima ratusan jurus. Oleh karena itu, pikirannya segera tergerak. Dia berniat menggunakan barisan lemhebun yang terkenal untuk mengepung Tanki. Setelah itu mereka tinggal menggunakan obat dius atau senjata rahasia untuk merubuhkannya. Mendengar kata-katanya, Cia Tian Lun beserta rekan-rekannya yang lain langsung duduk bersilah di atas tanah. Hwa Pek Ching juga mencelak, keluar dan di bagian pusat. Dia menggantikan kedudukan Miaofei Xiong yang sudah mati terbunuh oleh Tanki. Barisan yang terdiri dari enam orang itu sudah dipersiapkan. Daya kerjanya langsung dilancarkan. Sebagai pembuka jalan, Kau Chu Pekut Kau yang pertama-tama menghantamkan sebuah pukulan ke depan. Indra penglihatan Tanki sangat tajam sekali. Otaknya juga cerdas. Setelah melihat sekilas, dia segera mengetahui bahwa keenam orang itu membentuk barisan dengan telapak tangan saling menempel. Seperti orang yang mengerahkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka dalam. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya segera tergerak. Dengan Kau saling menempelkan telapak tangan seperti itu, mereka dapat menggabungkan tenaga enam orang pada satu orang. Setiap serangan yang dilancarkan berarti merupakan kekuatan enam orang yang tentu saja dapat dibayangkan kehebatannya. Diam-diam hati Tanki tercekak. Di samping itu dia juga ingin membuktikan dugaannya sendiri. Oleh karena itu dia segera menghimpun hawa murninya dan mendorong telapak tangannya ke depan menyambut serangan kacu pekut kekau. Begitu kedua telapak tangan saling beradu, Tanki langsung merasa jantungnya bagai dihantam oleh sebuah palu yang besar. Tubuhnya terpental ke atas satu kali, kakinya goyah dan sepasang pundaknya terhuyung-huyung wajah Tanki perlahan-lahan berubah. Diam-diam dia berpikir di dalam hati, sungguh barisan Tian Siliok TOU yang hebat sementara pikirannya masih tergerak, tiba-tiba Tian Tian Lun yang posisinya di tengah-tengah kembali melakukan penyerangan. Tenaga dalamnya bagai gunung yang rubuh, demikian dasyatnya sehingga membuat hati Tanki tergetar. Anak muda itu tahu, apabila dia menyambut lagi serangan Tia Tian Lun ini, pasti keadaannya tidak berbeda dengan sebelumnya. Berarti dia mengadu tenaga dalam dengan enam orang lawan sekaligus. Paling tidak dia akan terluka parah. Oleh karena itu, untuk sesaat dia tidak berani menyambut dengan kekerasan. Dia menggeser ke sebelah kiri satu langkah, pedang di tangannya digetarkan. Dengan sebuah jurus yang hebat, pedang di tangannya menimbulkan lingkaran cahaya dengan ukuran besar kecil. Serangannya ditujukan kepada salah satu bun-bus yang dari Lem He Bun, yakni Tong Kulu. Menghadapi serangannya yang begitu dasyat, Tong Kulu malah seperti menganggap remeh. Dia tetap bersilah di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Justru Ho Tiang Chun dan Hoa Pek Ching yang masing-masing menghantamkan sebuah pukulan menahan serangan pedang Tan Ki. Hawa amarah dalam dada Tan Ki jadi meluap. Jurus-jurus yang aneh serta keji dilancarkannya secara gencar. Saat itu juga, kiluan pedang memijar-mijar dan mendesak kepada enam orang tersebut. Tidak tahu nyatian si Lyok Teo itu merupakan ilmu tingkat tertinggi dalam perguruan Lem He Bun. Ilmu itu merupakan ciptaan tocu sebelumnya, Gintong yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merampungkannya. Orang yang diserang justru tidak mengelakan diri ataupun menangkis, tetapi telapak tangannya ditempelkan pada telapak tangan rekan di sebelahnya dan rekannya itulah yang melancarkan serangan balasan. Hal ini berarti orang yang pertama itu menerima saluran tenaga dalam dari rekan lainnya sehingga kekuatannya menjadi dasyat. Meskipun ilmu pedang Tan Ki aneh dan dapat menimbulkan hawa pedang yang tajam, tetapi setelah melancarkan serangan beberapa kali berturut-turut, tetap saja dia tidak sanggup melukai satu orang pun dari pihak lawan. Diam-diam hatinya menjadi panik, keringat dinginnya terus mengucur dengan ras. Dia merasa setiap kali melancarkan sebuah serangan, musuh tidak menghindar ataupun balas menyerang, tetapi malah mempertahankan diri. Lambat laun dirinya sendiri yang terperangkap dalam barisan itu. Walaupun pedang pendek di tangannya masih bisa digerakkan ke sana kemari, tetapi wawasan dirinya sendiri semakin lama semakin simpati. Setelah lewat beberapa jurus, dia merasa bagian depan belakang kiri atau kanan tubuhnya bagai ada lingkaran kekuatan tanpa wujud yang mendesak dirinya sehingga udara terasa pengap. Dengan demikian gerakan tubuhnya juga jadi lambat dan tidak bisa berputar atau bergeser secara leluasa. Dia pun merasa sulit melangkahkan kakinya. Walaupun akhirnya dia sanggup menindakan kakinya satu langkah, namun dia harus menguras tenaga yang banyak. Hatinya sadar bahwa apabila pertarungan ini diteruskan, dirinya tentu tidak luput dari bencana. Begitu pikirannya tergerak, tiba-tiba muncul niatnya untuk melarikan diri, siapanya na baru saja niat itu muncul, tiba-tiba lingkungannya terasa semakin sempit. Barisan Tian Siliok Teo itu sudah bergerak sekaligus. Apalagi barisan itu seperti dipimpin oleh orang yang ada di tengah-tengah. Karena di kiri kanannya ada orang lain yang melindungi, maka tidak mudah bagi lawan untuk mencari peluang menyerangnya. Sementara itu gerakan barisan tersebut semakin lama semakin cepat. Baru saja Tan Ki mengerahkan jurus cahaya keperakan di atas lautan dengan gerakan seperti mengundurkan diri, tiba-tiba terdengar suara bentakan hawa pekcing yang langsung melancarkan sebuah serangan. Dia pernah tergetar isi perutnya karena serangan hawa pedang Tan Ki. Sebetulnya keadaan anak muda itu sudah sedemikian parah, bahkan ilmu silatnya sempat musnah. Tetapi Toa Tochu dari Lam Hei bukan hanya seorang yang berilmu tinggi, ilmu pengobatannya juga hebat sekali. Kemana pun dia pergi, dia selalu membawahi yang lian jauh, rumput ratai harum, yang merupakan keluaran Lam Hei bun. Setelah dipadu dengan bantuan saluran tenaga dalam dari beberapa bawahan gurunya, dalam waktu tiga kentungan saja mereka sudah berhasil menarik hawa pekcing dari jurang kematian. Hanya saja tubuhnya masih lemas dan tenaga dalamnya sudah jauh melemah dibandingkan dengan sebelumnya. Serangannya kali ini yang merupakan tenaga gabungan dari kelima orang lainnya, tentu saja tidak dapat dipandang ringan karena memang dahsyat sekali. Serangan yang dilakukan oleh hawa pekcing tepat sekali. Dengan tepat dia menghadang jalan mundur Tan Ki. Keadaan jadi berbahaya. Begitu terdesaknya Tan Ki sehingga dia cepat-cepat mengempos semangatnya, kemudian tangannya mendorong ke depan menyambut serangan tersebut. Terdengar suara benturan kedua telapak tangan yang menggelegar memekatkan telinga. Bagian atas tubuh hawa pekcing bergoyang-goyang, sedangkan Tan Ki yang terhantam dorongan tenaga demikian dahsyat tidak dapat mempertahankan injakan kakinya lagi di atas tanah. Akhirnya setelah terhuyung-huyung beberapa kali, kakinya terpaksa menindak ke depan satu langkah. Keadaan yang demikian genting ini membuat perasaan hati Chin Ying dan Chin Ie yang melihatnya sampai terkejut setengah mati. Tanpa terasa mereka maju satu langkah. Begitu melihat Tan Ki dalam keadaan bahaya, tanpa memperdulikan segalanya mereka bersiap melesat ke depan memberikan pertolongan. Tampak bayangan telapak dan hawa pedang bergulung memenuhi sekitar tempat tersebut. Semakin lama pertarungan mereka berlangsung semakin cepat. Justru ketika dia tidak tahu bagaimana harus berbuat, tiba-tiba dari luar pondok terdengar sayut-sayut suara pekikan Raja Wali. Nadanya melengking tinggi sehingga membuat gelendang telinga menjadi ngilu. Kemudian terdengar suara siulan panjang mengiringi pekikan Raja Wali tadi. Namun suara siulan itu demikian lembut seakan mengandung kerinduan hati seorang kekasih yang sudah lama berpisah. Orang-orang yang ada dalam pondok itu sampai termangu-mangu mendengarkannya. Mereka seperti terpengaruh oleh suara siulan tadi. Hawa pembunuhan yang menyelimuti pondok tersebut serasa menyurut cukup banyak. Tiba-tiba Tan Ki mengeluarkan suara bentakan keras, secara berturut-turut dia melancarkan tiga serangan. Dia sadar bahwa saat ini merupakan kesempatan emas baginya. Kalau dia tidak mencari akal menerobos keluar dari barisan tersebut, mungkin dia terpaksa mati oleh serangan ke enam orang yang berilmu tinggi-tinggi itu. Oleh karena itu, serangannya yang gencar ini mengandung tenaga dalam yang bukan main dasyatnya. Dia tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk melancarkan serangan balasan. Dengan jurus ikan lelem lompat-lompat, tubuhnya berjungkir balik di udara kemudian melesat keluar dari barisan tersebut. Tan Ki tidak pernah membayangkan bahwa dia dapat menerjang keluar tanpa menemukan kesulitan sedikitpun. Oleh karena itu gerakannya juga tidak terlalu cepat. Di samping itu secara diam-diam dia juga mengerahkan hawa murninya menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi urusannya benar-benar di luar dugaan Tan Ki. Baik Tong Kulu maupun Hua Pek Chin tidak ada yang turun tangan menjegahnya. Begitu pandangan matanya dialihkan, entah sejak kapan, di depan pintu telah berdiri seorang gadis berpakaian hijau. Rambutnya dikepang dua dan kecantikannya luar biasa. Gadis ini sama sekali tidak asing dalam pandangan Tan Ki. Dia adalah pelayan si gadis berpakaian putih yang selalu menunggang burung Raja Wali, yakni Mei Hun adanya. Kepala Tan Ki berpaling ke arah yang lain. Pandangan mati orang-orang di dalam pondok itu seakan terkesima terhadap kecantikan si gadis cilik yang baru muncul ini. Sekonyong-konyong suatu ingatan melintas di benak Tan Ki. Dia segera berkata kepada Mei Hun, tempat ini merupakan markas sementara golongan sesat, sedangkan kau berani-beraninya muncul di sarang harimau. Mei Hun mengerlingkan matanya sebanyak dua kali. Bibirnya tersenyum manis. Maksudmu, tempat ini sangat berbahaya bukan kalau kedatanganmu ini tidak diiringi majikanmu, sudah tentu berbahaya bagi dirimu senyum Mei Hun semakin lebar. Belum tentu, katanya santai. Orangnya sendiri memang sudah cantik bukan main, begitu tersenyum, otomatis terlihat semakin menawan. Tampak tubuhnya bergerak dengan lemah gemulai. Selangkah demi selangkah dia berjalan masuk dan terus menuju tempat Toa Tochu dari Lem He Bun. Kemunculannya yang tidak tersangka-sangka sudah mengejutkan orang-orang yang ada di dalam pondok tersebut. Ternyata dia malah berani menghampiri Toa Tochu. Besarnya nyali gadis itu benar-benar sulit disamakan oleh orang lain. Mereka merasa gerak-gerik gadis ini begitu misterius, maksud kedatangannya membingungkan. Tanpa dapat ditahan lagi, orang-orang yang ada di di dalam pondok itu merasa tidak paham sehingga saling menukar pandangan. Hua Pek Ching yang pernah kena batunya, terlebih-lebih merasa gelisah melihat kemunculannya itu. Sepasang alis tanki menjungkit ke atas. Pedang di tangannya digenggah meraterat. Pandangan matlah, Toa Tochu menyorotkan sinari yang berkilauan. Tiba-tiba wajahnya menjadi kelam. Dia membentak dengan suara keras, Untuk apa kau datang kemari Mei Hun mengembangkan seulas senyuman yang sangat manis, Tentu saja untuk mengambil batok kepalamu mendengar perkatannya, Toa Tochu segera mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh seorang budak cilik yang bermulut tajam. Kau kira siapa aku ini aku tidak peduli siapa dirimu. Tetapi karena aku sudah menaksir batok kepalamu, Meskipun tidak sudi menyerahkannya kau juga tidak bisa melarangku, Toa Tochu mengeluarkan suara kawa yang dingin. Tampangnya seperti orang yang marah tetapi juga geli mendengar ucapan Mei Hun tadi, Sungguh tidak enak untuk diandang. Tan Ki melihat di balik senyumnya yang dingin terselip kegusaran. Segurat hawa kehijauan muncul di wajahnya. Demikian samarnya sehingga tidak dapat terlihat oleh orang yang pandangan matanya kurang tajam. Melihat tampangnya yang aneh dan tidak enak dilihat, Wajah Mei Hun langsung berubah. Dia mengeluarkan suara tawa yang dingin. Rupanya kau sudah mempelajari ilmu hawa sesat dari mayat yang seram. Tampaknya kau juga bukan orang tanpa asal-usul. Karena sekali lihat saja kau sudah dapat menebak dengan tepat rahasiaku. Mengingat usiamu yang demikian muda, Yang mestinya belum mengerti apa-apa, Aku juga malas berdebat panjang lebar denganmu. Cepat katakan asal perguruanmu dan kau boleh segera tinggalkan tempat ini kata Toa Tochu. Biarpun kau mengusir aku, Belum tentu aku bersedia meninggalkan tempat ini. Sepasang matlah, Toa Tochu tiba-tiba menyorotkan sinari yang berkilauan. Seperti dua buah lentera berwarna hijau yang menyeramkan sehingga membuat hati orang tergetar. Ditambah lagi dengan hawa hijau yang menyelimuti wajahnya, Semakin membuat hati orang menjadi gelisah dan tercekat. Terdengar dia mengeluarkan suara tawa yang seram. Kalau aku berniat mengambil nyawamu, Mudahnya seperti membalikan telapak tangan sendiri. Mei Hun tidak memberi kesempatan kepada Toa Tochu tersebut untuk melanjutkan kata-katanya. Dia langsung menukas, Lalu mengapa kau tidak mencobanya? Lihat apakah membuktikannya mudah atau bicaranya saja yang mudah Toa Tochu adalah seorang pimpinan di wilayah Lam Hei Bun yang paling disegani. Mendengar sindirannya yang begitu tajam, Tentu saja dia tidak dapat menahan kemarahan dalam hatinya lagi. Oleh karena itu, Dia langsung mendungakan wajahnya dan mengeluarkan suara tawa yang mirip dengan pekikan burung hantu di tengah malam. Tan Ki merasa suara tawa Seng Tochu tersebut seakan membawa hawa dingin yang menyusup ke dalam dada. Bukan saja tidak enak didengar, Malah membuat tubuh orang menggigil seperti tiba-tiba saja turun salju yang deras sehingga menutupi seluruh pondok tersebut. Bulu kuduknya merinding seketika. Justru di saat Tan Ki merasa gelisah, Tiba-tiba suara tawa Seng Tochu sirap. Dia langsung maju ke depan sejauh dua langkah. Aku akan mengalah kepadamu sebanyak tiga jurus. Ucapan ini apabila tercetus dari mulut orang lain, Tentu orang-orang yang mendengarnya akan merasa bahwa Tochu ini sombongnya bukan main. Tetapi Tochu ini bukan sembarang Tochu. Ilmunya sudah mencapai taraf yang demikian tinggi sehingga sulit diukur lagi. Mereka merasa kata-kata itu wajar sekali terdengar dari mulutnya, Tidak seorang pun yang merasa dia tidak pantas berkata seperti itu. Tampaknya Mei Hun seperti sengaja mengulur waktu. Ternyata dia tidak langsung melancarkan serangan. Dengan tampang yang dingin dan datar dia berkata, Kalau kau memang berniat mengalah tiga jurus kepadaku, Maka kau tidak boleh melancarkan serangan balasan tentu saja sahut sang Toa Tochu. Apakah kau tidak berpikir bahwa tiga jurus ini mungkin dapat membuat kau rubuh di atas tanah Bermandikan darah wajah Toa Tochu tiba-tiba menjadi serius. Aku tidak sudi berdebat terus denganmu. Pokoknya kau lancarkan saja serangan secepatnya Mei Hun tersenyum simpul. Meskipun ilmu sesat yang kau pelajari itu mengandung racun yang ganas serta pengaruh yang dasyat, Tetapi kau tidak sanggup mempertahankan hawa murnimu dalam waktu yang terlalu lama. Kalau waktu terus berlalu, kau tertaksa mengendurkan hawa murni yang kau kerahkan. Begitu ilmu beracun itu buyar, kau akan segera berubah menjadi orang yang tidak berguna. Seandainya aku mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk mengulur waktu, Maka aku akan, Toa Tochu mendengar kata-katanya yang semakin lama semakin membuka rahasia yang ada pada dirinya. Hatinya menjadi marah dan terkejut. Dia langsung membentak dengan suara keras menukas ucapan Mei Hun, Tutup mulutmu. Kalau kau masih belum mau melancarkan serangan, Jangan salahkan apabila Toa Tochu mu ini menarik kembali kata-kata yang sudah diucapkan dan berbalik turun tangan menyerangmu. Mei Hun menggerak-gerakan sepasang kepang di belakang kepalanya. Bibirnya masih juga tersenyum manis. Sekarang bukan saatnya mengadakan pertarungan dengan tergesal-gesa. Kedatanganku ini sebenarnya karena mendapat tugas yang maha berat. Kalau kau berniat mendengarkannya, Maka kau harus memberi waktu agar aku dapat mengatur kata-kata yang baik dan mengatur pernafasan sejenak. Toa Tochu melihat gadis itu seperti mengemban tugas penting yang ingin disampaikan. Tampangnya juga bukan seperti orang yang sedang bergurau. Diam-diam hatinya tergerak. Tetapi biar bagaimanapun dia merupakan seorang tokoh yang licik. Kemarahan atau kesenangan yang dirasakannya tidak mudah terlihat dari mimik wajahnya. Meskipun kedatangan gadis ini begitu misterius dan ia ingin mendengar apa yang akan disampaikan olehnya. Namun dari luarnya dia justru pura-pura gusar. Kalau ada ucapan yang inginkah sampaikan, harap katakan secepatnya. Aku tidak ada waktu bersilat lidah denganmu baiklah, aku akan mengatakannya, baru mengucapkan beberapa patah kata, tiba-tiba dia berhenti lagi. Sepasang matanya perlahan-lahan diperjamkan. Seakan sedang merenung bagaimana harus menyampaikan pesannya. Sampai sekian lama dia tidak berkata-kata lagi. Orang-orang yang ada di dalam pondok itu merasa apa yang ingin disampaikan oleh Mei Hun pasti suatu masalah yang serius. Tanpa terasa hampir seluruh pandangan matel, terpusat pada diri gadis itu. Mereka menunggu dengan nafas tertahan dan tidak ada seorang pun yang membuka suara. Keheningan yang mencekam menyelimuti suasana di dalam pondok tersebut. Kembali waktu selama sepeminuman teh berlalu. Sekonyong-konyong tanki melihat hawa kehijauan yang tergurat di wajah Toa Tochu semakin lama semakin samar. Sinar matanya yang dingin juga tidak menyorotkan sinar setajam tadi lagi. Diam-diam hatinya merasa bingung. Tetapi tangannya tetap menggenggam pedang rat-rat seakan tidak berani gegabah menghadapi situasi yang ada. Tiba-tiba terdengar lagi suara Mei Hun yang merdu. Di luar samudera ada 48 pulau. Sebelumnya sudah banyak tokoh-tokoh dari wilayah ini yang menggemparkan daerah Tionggoan, tetapi tokoh-tokoh ini mempunyai pikiran yang panjang dan jiwa yang lapang. Mereka tidak berani sembarangan menginjakan kakinya ke daerah Tionggoan meskipun hanya satu langkah saja. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, ilmu silat terus berusaha dikembangkan, siapapun ingin menciptakan ilmu yang paling tinggi di dunia ini. Selama ratusan balikan ribuan tahun, hubungan antara Lam Hei dengan Tionggoan juga biasa-biasa saja. Boleh dibilang saling menghargai sehingga tidak ada pihak manapun yang berusaha menguasai pihak lainnya. Bahkan bekas bengcu yang lama, yakni Cintong juga tidak berani bertindak gegabah. Meskipun beliau sering menginjakan kakinya ke wilayah Tionggoan dan bertukar pikiran tentang ilmu silat dengan tokoh-tokoh sakti dari wilayah Tionggoan kami. Tetapi sejak awal hingga akhir, hubungan mereka bagai sahabat yang hanya saling menjajaki ilmu masing-masing. Belum pernah terjadi pertikaian atau sengketa yang menyangkut budi ataupun dendam. Seandainya kau memiliki sepersepuluh dari jiwa besar dari Chinlo Sian Sing, maka kau tidak mungkin berambisi demikian besar sehingga berniat menguasai wilayah Tionggoan, toatocu memperdengarkan suara tawa yang dingin. Aku mempunyai kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Ambisiku memang ingin menyatukan seluruh bulim agar tunduk di bawah sebuah bendera yang sama, dengan demikian tidak akan terjadi lagi perebutan kekuasaan antara satu wilayah dengan lainnya. Mengapa hal ini tidak boleh dilakukan? Apakah kau benar-benar berniat membubarkan setiap partai yang ada dan membuat mereka takluk di bawah bendera mutanya? Mei Hun. Aku memang mengandalkan kekuatanku dan berusaha menguasai seluruh dunia ini, berkata sampai di sini, tiba-tiba dia seperti teringat suatu hal yang serius. Setelah mendengus dingin satu kali, dia tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Rupanya ketika keduanya terlibat dalam pembicaraan itulah, hawa hijau yang tersirat di wajahnya lambat laun menjadi sirna. Kemunculan Mei Hun yang secara tidak terduga-duga di markas pihak Lem Hei ini, memang menerima tugas dari seseorang. Melihat hawa hijau yang tersirat di wajah Toa Tochu sebelumnya sekarang sudah lenyap. Dia maklum bahwa hawa racun yang dikerahkannya juga sudah surut. Apabila dia ingin turun tangan, waktunya justru dalam beberapa menit ini. Sebab beberapa menit kemudian, hawa murni dalam tubuh Toa Tochu tersebut bisa dihimpun kembali dan dia pun sanggup mengerahkan ilmu beracunnya lagi. Oleh karena itu, dia segera mengembangkan seulas senyuman yang manis. Aku tahu, biar bagaimana kau merupakan seorang tokoh yang paling disegani di wilayah Lem Hei ini. Kata-kata yang kau ucapkan seberat gunung. Niat yang sudah ada dalam hatimu sulit diubah. Seandainya ambisimu memang demikian besar, ingin menguasai seluruh dunia ini di bawah benderamu, aku juga tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Semoga kau dapat mementangkan sayapmu selebar-lebarnya dan berhasil mendapatkan apa yang kau inginkan. Di sini juga aku memohon diri, dia segera membalikan tubuhnya dan menarik tangan Tanki, kemudian mengajaknya menghambur keluar dari ruangan tersebut. Mei Hun datang secara tidak terduga-duga, sekarang malah mau pergi senaknya. Seakan tidak memandang sebelah matuk kepada orang lain. Toa Tochu itu pada dasarnya adalah manusia yang tinggi hati, mana mungkin dia sanggup menahan kekesalannya menghadapi tindak tanduk Mei Hun ini. Pandangan matanya langsung beralih kepada Cia Tian Hun dan membentak dengan suara keras, tahan dia nada suaranya begitu berat seakan mengandung kegusaran yang tidak terkirakan. Cia Tian Lun langsung mengiakan. Tubuhnya langsung berkelebat ke depan. Tangan kirinya menjulur keluar, tangan kanannya membentuk cakar, timbul angin yang meneru-neru dan melanda ke arah Mei Hun dan Tanki. Meskipun kedudukan orang ini hanya sebagai salah satu dari bunbus yang, tetapi ilmu silatnya benar-benar tidak dapat dianggap penting. Mei Hun merasa cengkeraman yang dilancarkannya mengandung tenaga dalam yang didasyat. Orangnya belum sampai, anginnya sudah melanda datang. Tanpa dapat ditahan lagi, hatinya merasa tercekat. Pergeangan kanannya memutar. Dengan sebuah jurus yang hebat, dia mengibas ke depan. Siapa sangka Cia Tian Lun memang mengharapkan dia melakukan gerakan tersebut. Tiba-tiba lengannya membalik dan tenaga yang terpancar pada cengkeramannya langsung lenyap. Dari lambat gerakannya menjadi cepat. Begitu tangannya bergerak sekali lagi, tahu-tahu pergelangan tangan Mei Hun sudah tercekal olehnya ketika kibasan tangannya menemui kekosongan. Mei Hun merasa ada yang tidak beres. Niatnya ingin mengibas sekali lagi, tetapi waktunya sudah tidak keburu. Tiba-tiba dia merasa pergelangan tangannya seperti kesemutan dan bagai dijepit oleh sepasang capitan besi yang kuat. Seluruh tenaga dalamnya langsung lenyap seketika. Namun ilmu silat Mei Hun diajarkan langsung oleh si gadis berpakaian putih yang sakti. Dalam keadaan seperti itu, kesadaran pikirannya tetap terjaga. Diam-diam dia mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya dan langsung menutup seluruh jalan darah yang ada di pergelangan tangannya. Meskipun dia merasa tulang pada pergelangan tangannya itu agak sakit, tetapi dalam sekejap metel, tenaga dalamnya sudah pulih sebanyak tujuh bagian. Dia langsung mengeluarkan suara bentakan, tubuhnya agak membungkuk sedikit, dan kaki kirinya menendang depan. Sasarannya jalan darah di bagian pinggang Chia Tian Lun jurus serangannya ini mengandung keajaiban yang tidak terkirakan, lebih-lebih dilancarkan secara tidak terduga-duga. Chian Tian Lun tidak menduga bahwa pergelangan tangannya yang sudah tercekal masih bisa mempunyai tenaga untuk melancarkan serangan balasan. Jarak di antara mereka juga demikian, dekat, apabila mengulurkan tangan ke depan, jalan darah utama pada seluruh tubuh lawan dapat terjangkau. Hal ini bukan main gawatnya. Tetapi pengetahuan maupun pengalaman Chia Tian Lun sangat luas. Tentu saja dia sadar betapa bahaya kedudukannya saat itu, terpaksa dia melepaskan kesempatan yang baik dengan mengendurkan cekalan tangannya kemudian mencelat mundur. Mei Hun masih berdiri di tempatnya semula. Dia juga tidak mengejar lawannya. Hanya terdengar dia berkata dengan bibir tersenyum, ilmu silatmu belum seberapa hebat, selesai berkata, dia langsung membalikan tubuhnya berjalan pergi. Mungkin ilmu silatnya yang aneh dan ajaib telah membuat orang-orang di dalam pondok itu merasa terkejut. Ternyata tidak ada seorang pun yang menghadang kepergiannya. Bahkan Toa Tochu sendiri seperti mempunyai rencana yang lain sehingga tidak bergerak setengah langkah pun. Tampaknya Mei Hun sendiri pura-pura gagah di hadapan musuh. Jalannya juga tenang sekali. Tetapi begitu keluar dari pintu, dia segera berkata kepada Tan Ki dengan suara yang lirih, cepat lari. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Tan Ki juga tidak mengerti mengapa tiba-tiba niatnya berubah. Melihat sepasang alisnya yang indah menjungkit ke atas dan langsung menghambur ke depan secepat kilat, dia juga segera mengerahkan ilmu ginkangnya dan menyusul dari belakang. Setelah berlari beberapa saat, keduanya melihat tidak ada orang yang mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka pun melambatkan gerakan kakinya. Setelah sampai di mulut lembah yang sempit, mendadak Tan Ki menghentikan langkah kakinya, dia segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjurah dalam-dalam kepada Mei Hoon. Dengan perasaan rendah diri dia berkata, Chai Hai sudah berulang kali berbuat kesalahan terhadap majikan Nona, tetapi Nona sama sekali tidak menyimpan dendam dalam hati. Malah membalas kebencian dengan budi. Sekarang Chai Hai kembali mendapat bantuan dari Nona, hati ini sungguh-sungguh merasa malu, yang menolong engkau bukan aku, saat ini aku hanya menjalankan perintah saja, meskipun mulutnya menyahut tetapi gerakan kakinya tidak berhenti sama sekali. Dia terus melangkah ke depan, tetapi nada suaranya seperti orang yang menahan kekesalan hati. Mendengar ucapannya, Tan Ki sempat tertegun sejenak. Dia lalu melangkahkan kakinya mengejar dari belakang. Apakah Nona mendapat perintah dari majikanmu sehingga sengaja datang untuk menolong aku kalau kau kira majikanku masih merindukan dirimu, boleh saja kau menganggap demikian, hati Tan Ki tergetar. Untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus menjawab perkataan Mei Hun, padahal Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas, tetapi dalam keadaan ruwet seperti ini, pikirannya seperti tersumbat. Suasana menjadi hening. Kedua orang itu berlari lagi beberapa saat. Melihat Tan Ki terus merenung tanpa mengucapkan sepatah katapun, sepasang alis Mei Hun jadi mengerut-ngerut. Tiba-tiba dia bertanya, mengapa kau tidak berbicara lagi? Tan Ki menarik nafas perlahan-lahan. Chai Hei benar-benar kehabisan kata-kata, tampaknya Mei Hun merasa tidak puas dengan jawabannya itu. Wajahnya menyiratkan mimik yang dingin dan datar. Tiba-tiba langkah kakinya dipercepat dan dia berlari terus ke depan secepat tilat. Melihat sikap Mei Hun yang kadang-kadang dingin dan kadang-kadang ramah itu, Tan Ki benar-benar tidak tahu bagaimana tanggapan gadis itu terhadap dirinya. Untuk sesaat dia jadi serba salah. Mengejar rasanya salah, tidak mengejar juga salah. Dia malah berdiri termangu-mangu di tempatnya. Gerakan tubuh Mei Hun benar-benar cepat sekali. Dalam sekejap dia sudah mebelok pada sebuah lekukan dan tidak terlihat lagi. Udara yang menyebar di sekitar tempat itu masih menyebarkan keharuman yang terpancar dari tubuh seorang gadis, tetapi keharuman yang terendus ini justru membuat hatinya semakin tertekan. Matanya memandang pemandangan lembah yang sunyi sambil menarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Dia sendiri tidak mengerti mengapa harus menarik nafas panjang. Hatinya seperti merasa kehilangan sesuatu yang sangat disukainya. Dia merasa dirinya begitu sunyi tiada teman dan sanak keluarga. Untuk setian lama dia berdiri termangu-mangu. Rasanya sulit menentukan pilihan. Tiba-tiba tubuhnya tergetar, urat nadi di pergelangan tangannya yang utama telah dicekal oleh seseorang gerakan orang itu begitu cepat bagai kilat. Meskipun ilmu kepandayan tanki sekarang sudah tinggi sekali, tetapi karena perhatiannya terpencar dan tidak berjaga-jaga sama sekali, dia tidak sempat lagi mengelakkan diri, bahkan tidak merasa sama sekali. Perlu diketahui bahwa urat nadi pergelangan tangan merupakan salah satu dari 36 urat terpenting yang terdapat pada tubuh manusia. Aliran darahnya bagai tersumbat, sebagian dirinya kesemutan dan tidak bertenaga untuk mengadakan perlawanan. Telinga tanki mendengar nada suara seorang tua yang berat berkumandang dari belakang punggungnya, meskipun ke ujung langit, lohu tetap akan mencarimu. Siapa tahu Tian memang mempunyai mati sehingga mempertemukan kita di tempat ini, mendengar nada suaranya itu, tanki segera mengetahui siapa adanya orang itu. Orang itu tak lain adalah Pang Cu Tian Chiang Pang, Lok Hang. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya menjadi gusar. Baru saja dia ingin meluapkan kemarahannya, mendadak hati anak muda ini tergerak. Diam-diam dia berpikir, urat nadi pergelangan tanganku sudah tercekal olehnya. Dengan demikian seluruh tenaga pun menjadi lenyap. Kalau aku sampai mengucapkan kata-kata yang membuatnya marah, sudah pasti tidak akan melukai aku. Begitu pikirannya tergerak, cepat-cepat dia menekan kemarahan dalam hatinya dan tersenyum ramah. Keralo Chiampo ini sungguh mengejutkan, entah apa kesalahan Bu Ampo wajah Lok Hang menjadi merah padam. Dia menjawab dengan rasa jengah. Selama hidup ini lohu tidak pernah mempunyai niat untuk membokong siapapun. Tetapi keadaan sekarang jauh berlainan dengan biasanya. Biar bagaimana kau merupakan seorang pangcu dari perkumpulan ikat pinggang merah. Meskipun belum tentu lohu merasa gentar terhadapmu, tetapi ilmu silatmu saat ini sudah termasuk jago pedang tingkat sembilan. Terpaksa aku meringkusmu dengan tidak terduga-duga sehingga dapat menghemat waktu, seraya berbicara, cekalan tangannya semakin diperkuat. Tan Ki merasa tulang pergelangan tangannya nyeri sekali. Keringat telah membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi kegagahannya benar-benar tidak dapat disamakan dengan orang lain. Dia mengkertakan giginya erat-erat tanpa mendengu sedikitpun. Lok Hang tahu keberanian Tan Ki besar sekali. Meskipun pergelangan tangannya sudah tercekal dan menahan sakit tanpa merintih sedikitpun, tetapi apabila perhatiannya terpencar sedikit saja, dia tidak bisa menjamin kalau Tan Ki tidak akan berbuat macam-macam. Oleh karena itu, dia segera mengulurkan tangannya dan menotok dua jalan darah pada tubuh Tan Ki. Tubuh anak muda itu terhuyung-huyung sebentar. Dia langsung membentak dengan ada marah, entah apa maksud lociampuan mendesak orang sedemikian rupa walaupun hiatu alias jalan darahnya telah tertotok sehingga tenaga dalamnya lenyap sama sekali, tetapi yang ditotok oleh Lok Hang bukan urat bisu, sehingga mulutnya masih dapat berbicara sebagaimana biasa. Lok Hang memperdengarkan suara kawa yang dingin sekali, nyawa cucu kesayanganku sedang diambang maut. Rasanya tidak mungkin dapat diselamatkan lagi. Kalau dia sudah mati, apa artinya hidup lohu di dunia ini? Tetapi sebelum Ing Ji menghembuskan nafasnya yang terakhir, aku akan mencari seseorang untuk menemani-nya, Kalau ditelik dari keadaan sekarang, tampaknya orang yang kau maksudkan itu diriku, bukan sekali lagi Lok Hang tertawa dingin. Bencana ini, kalau ingin dicari dalangnya, terpaksa lohu menunjuk dirimu sepasang alis tanki langsung menjungkit ke atas. Orang yang mencari gara-gara engka sendiri, yang membuat cucumu terluka parah juga dirimu sendiri. Mengapa lociampu menuduh yang bukan-bukan dan menyalahkan diriku dalam hal ini terhadap sindiran tanki yang tajam, Untuk sesaat lohang seperti kehilangan kata-kata untuk memberikan jawaban. Sempat dia termangu-mangu cukup lama. Kemudian perasaan malu dalam hatinya berubah jadi gusar. Tangannya bergerak ke kiri dan kanan. Secara berturut-turut dia menempeleng sepasang pipi tanki. Kalau kau masih berani mengeluarkan kata-kata yang membuat aku marah, Jangan salahkan apabila aku menurunkan tangan keji. Sebelum bertemu dengan cucu perempuanku, Aku akan menyiksa dirimu dulu secara perlahan-lahan, Seraya berkata, lengan kirinya menjulur ke depan. Tahu-tahu tubuh tanki sudah berada dalam gendongannya. Seperti mengangkat seekor anak ayam, Dia langsung mengerahkan ilmu gintangnya. Dalam dua kali loncatan saja, Dia sudah mencapai jarak sejauh 3-4 depa. Justru ketika belum lama kedua orang itu pergi dari tempat itu, Di mulut lembah tiba-tiba melesat keluar dua sosok bayangan. Pakainya berwarna hijau dan satunya lagi merah. Mereka mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kedua orang itu adalah gadis-gadis pelayan yang melayani si gadis berpakaian putih yang sakti, Yakni Mei Hun dan Ciu Hiang. Tampang Mei Hun menyeratkan perasaan hatinya yang panik. Matanya celingak-celinguk kesana kemari. Ciu Hiang juga mengedarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya. Di sini juga tidak ada. Kemana dia sebetulnya Mei Hun merasa sedih dan gugup. Bagaimana aku bisa tahu? Tadi aku merasa jengkel sehingga menyindirnya dua patah kata. Aku kira biar bagaimana dia akan mengejar aku dan pergi menemui Ciu Jin bersama-sama. Tidak taunya orang ini benar-benar tinggi hati dan angkuh. Ternyata dia pergi secara diam-diam. Kalau Ciu Jin sampai tahu urusan ini dan menyelidiki sebabmu sababnya, Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kukatakan, Sambil berkata, secara berturut-turut dia menghentakan kakinya di atas tanah dua kali. Dia merasa panik juga kesal bukan main, urusan toh sudah jadi begini. Terpaksa kita mencari jalan. Kalau sampai buntu juga, sebaiknya berterus terang saja, sahut Ciu Hiang. Mei Hun mengiakan dengan lirih. Untuk sesaat dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya merenung sesaat. Tiba-tiba dia membungkukan tubuhnya dan menempelkan telinganya di atas tanah. Dia segera mengerahkan ilmu Teting Sud, ilmu mendengarkan tanah. Ilmu ini merupakan ilmu pendengaran kelas tinggi. Orang yang menguasainya sanggup mendengarkan gerak-gerik di sekitar dari getaran di atas tanah. Orang yang sudah berpengalaman dapat mengetahui gerakan musuh dalam jarak 10 Li. Sejak kecil Mei Hun tinggal di pegunungan Ming San dia sering menggunakan ilmu ini untuk mengincar binatang-binatang liar. Sekarang dia mengerahkan ilmu yang sama dan mendengarkan untuk beberapa saat. Ternyata dia menemukan suara langkah pada jarak 3 Li di sebelah tenggara. Tiu Hiang menunggu sejenak. Dia melihat wajah Mei Hun berseri-seri. Tanpa dapat ditahan lagi dia langsung bertanya, Bagaimana? Apakah kau menemukan jejaknya? Mei Hun mengulurkan jari tangannya menunjuk ke sebelah tenggara. Dia menggunakan ilmu ginkang tingkat tinggi dan lari ke sebelah sana. Seraya berkata, Dia melonjak bangun. Dia seakan merasa bahwa bagaimanapun dia harus menemukan tangki. Tanpa menunggu jawaban dari Tiu Hiang, Dia langsung mengerahkan hawa murninya kemudian melesat ke arah tenggara. Di bawah sinar mentari yang terik, Dua sosok bayangan berlari bagai terbang. Tubuh keduanya bagai gulungan kabut yang terhembus angin. Namun, biar bagaimana kedua gadis ini merupakan orang-orang yang kurang pengalaman. Meskipun ilmu mereka sangat tinggi, Tetapi pengetahuan tidak cukup luas. Selama ini mereka memang jarang berkecimpung di dunia tanggung. Keduanya hanya berpikir untuk mengejar tangki. Dengan demikian keadaan di sekitar mereka tidak diperhatikan lagi. Entah sejak kapan, di belakang mereka ternyata mengikuti dua orang gadis bercadar hitam. Sementara itu, Lok Hang yang menggendong tubuh tangki terus berlari. Setelah kurang lebih sepenanakan nasi kemudian, Tiba-tiba dia berganti arah. Dia tidak lagi berlari ke arah tenggara, Tetapi menuju sebelah selatan. Tampak pepohonan seperti mundur ke belakang. Dalam waktu yang singkat dia sudah melewati tiga turunan yang curam dan sampai di depan sebuah goa alami. Di dalamnya terlihat remang-remang, sehingga sulit melihat pemandangan yang ada. Kemungkinan goa ini sangat besar dan dalam. Lok Hang yang memondong tubuh tangki secara berturut-turut melalui tiga buah lekukan, Tetapi masih juga belum sampai di tempat tujuan. Tiba-tiba dia menghentikan langkah kakinya. Di hadapannya terdapat sebuah ruangan batu yang tinggi dan besar. Tempat ini tertutup oleh sinar mentari. Itulah sebabnya keadaan di sana jauh lebih gelap daripada di depan tadi. Hawa di dalam ruangan itu pun terasa lembab sehingga menimbulkan perasaan yang tidak enak. Sepasang alis tangki langsung berkerut-kerut. Terdengar dia tertawa dingin, di dalam goa yang gelap dan menyeramkan ini, Apabila ingin membunuh seseorang, pasti sulit diketahui orang dan buktinya mudah dilenyapkan. Kalau lohu memang berniat membunuhmu, mudahnya seperti membalikan telapak tangan sendiri. Meskipun si pengemis tua yang datang sendiri kemari, juga harus lihat dulu suasana hatiku. Melepaskan dirimu atau tidak, pokoknya orang lain tidak berhak menentukan seraya berkata, Dia langsung melangkah masuk ke dalam ruangan batu tersebut. Begitu pandangan matanya dialihkan, Tampak seseorang berbaring di atas sebuah balai-balai yang mungkin dibuat dalam keadaan darurat karena buatannya asal-asalan saja. Di atas dinding yang terdapat di sampingnya tergantung empat buat obor, cahayanya mulai suram dan menyoroti wajah orang itu. Dia adalah seorang gadis. Tan Ki tidak merasa asing terhadapnya. Dia memang cucu kesayangan Lok Hang, yaitu Lok Ing adanya. Wajahnya begitu kucat, tubuhnya seakan demikian lemah. Meskipun saat ini dia sedang tertidur pulas, tetapi siapapun yang melihatnya pasti menyadari bahwa gadis itu sedang sakit parah. Boleh dibilang ia sudah sekarat dan berada di ambang kematian. Melihat keadaan luka Lok Ing yang ternyata demikian parah, hati Tan Ki menjadi pelu seketika. Gadis yang selama ini malang melintang di saipak dan tidak ada yang berani mencari perkara dengannya ini sudah seperti lampu yang hampir kehabisan minyak, sekarat menunggu datangnya malaikat tel maut. Pikirannya melayang-layang, tanpa dapat ditahan lagi dia teringat dirinya sendiri yang juga sudah menelan obat beracun. Bunga api dalam hidupnya juga hanya dapat menyala selama setengah bulan lagi. Setelah itu, dirinya akan menjadi sama seperti keadaan Lok Ing sekarang, terbaring di atas tempat tidur, sendirian, tak berdaya menunggu datangnya kematian. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa timbul perasaan iba yang dalam terhadap gadis ini. Sepasang matanya dipejamkan dan mulutnya mengeluarkan suara tawa yang getir. Tiba-tiba telapak kakinya terasa menyentuh sesuatu yang keras. Ternyata dia sudah diturunkan oleh Lok Hang di atas tanah. Kemungkinan orang tua itu takut menimbulkan suara yang keras sehingga cucu kesayangannya akan tersentak bangun. Oleh karena itu, ketika menurunkan Tan Ki di atas tanah, dia melakukannya dengan hati-hati sekali. Menghadapi tindakannya yang menyatakan sampai di mana kasih sayang terhadap Lok Ing, Tan Ki sempat tertegun juga. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya, orang tua ini sangat mementingkan kehidupan cucunya. Terhadapku malah kadang-kadang dingin, kadang-kadang baik, benar-benar membuat orang tidak mengerti bagaimana perasaan hati orang tua ini yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Tan Ki pura-pura tenang menghadapi situasi di hadapannya. Entah apa maksud Lok Yampu mengajak aku datang ke sini kau toh mempunyai mata, mengapa tidak kau lihat saja sendiri lihat apa tanya Tan Ki pura-pura. Kalau ingciku sampai mati, aku akan menyuruh engkau menemaninya Tan Ki tertawa datar. Begitu juga ada baiknya. Toh, aku sendiri tidak bisa hidup lebih dari setengah bulan lagi. Tetapi bagaimana kalau Lok Kou Nima mempunyai peruntungan yang bagus sehingga tidak sampai menemui ajalnya terhadap pertanyaan ini, Lok Hang malah merasa di luar dugaan sehingga dia menundukkan kepalanya merenung beberapa saat. Tentu saja Lohu akan menarik kembali kata-kata tadi dan menggantikannya dengan membantu kau melaksanakan tugas sampai berhasil serta membantumu menjadi orang yang terkenal, Tan Ki menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa datar. Tidak ada gunanya. Hidup Cai Hai tinggal 14 hari lagi. Walaupun Lok Yampu berniat membantu aku, kemungkinan tidak akan, belum lagi kata-katanya selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara gesekan selimut, Lok Ing mengeluarkan suara rintihan perlahan dan mendadak bangun dari tidurnya. Ketika berhasil melihat wajah Tan Ki dengan jelas, Lok Ing seperti orang yang terkena pukulan batin, seluruh tubuhnya bergetar. Matanya yang sayu membelalak lebar-lebar. Begitu terkejutnya sehingga tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Wajah Lok Hang beruban menjadi lembut. Dia berkata dengan suara perlahan, Inji, aku telah mengajaknya kemari menemuimu, terdengar suara dehman lirih dari mulut Lok Ing lambat-lambat dia memejamkan matanya. Tetapi dalam sekejap saja, sudut matanya yang menimbulkan perasaan iba itu telah mengalir butiran air mati yang deras. Tampangnya sungguh mengenaskan, seakan di dalam hatinya terdapat penderitaan yang tidak perkirakan. Dengari suara lirih Lok Hang memanggil Lok Ing sebanyak dua kali. Nada suaranya begitu sendu. Kata-katanya tidak sanggup diteruskan lagi seperti ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya. Pang Cuti Chiang Pang yang disegani di dunia Kang Mau ini ternyata belum dapat melepaskan dirinya dari lilitan kasih sayang dengan darah dagingnya sendiri, meskipun usianya sudah tua sekali. Wajahnya menunjukkan kepiluan hatinya yang tidak terkirakan. Tiba-tiba terdengar suara Lok Ing yang lirih, Ya ya, aku tidak ingin melihat orang yang ingin kutemui itu dalam keadaan teringkus seperti ini. Bukalah jalan darahnya, mendengar kata-katanya, untuk sesaat Lok Hang merasa bimbang setengah mati. Matanya menatap Tan Ki kemudian beralih kembali kepada cucu perempuannya. Dia sadar ilmu silat Tan Ki saat ini tidak dapat disamakan dengan tempo dulu lagi. Apabila totokannya dilepaskan, belum tentu dia sanggup meringkusnya lagi dalam 500 jurus. Dia menundukkan kepalanya merenung sekian lama. Akhirnya dia mengkertakan giginya erat-erat. Dibukanya dua urat nadi Tan Ki yang tertotok, tetapi orangnya sendiri langsung melesat ke depan dan menghadang di depan balai-balai. Apabila Tan Ki berniat turun tangan kepadanya, tentu tidak sampai terjadi sesuatu yang membahayakan keadaan Lok Hang seluruh tubuh Tan Ki tergetar. Dia langsung merasa darah dalam tubuhnya mengalir dengan lancar kembali. Rasa kesemutan juga hilang seketika. Dia segera meliukan pinggangnya ke kiri dan kanan untuk mengurangi rasa pegal karena tertotok sekian lama. Terdengar kembali Lok Ing berkata, Yeaya, keluarlah kau sebentar, entah kekuatan apa yang membuat Lok Hang tidak sanggup membantah. Setelah menganggukan kepalanya, ternyata dia benar-benar berjalan keluar dari goa tersebut. Melihat keadaan itu, Tan Ki malah jadi termanggu-manggu. Diam-diam hatinya berpikir, entah permainan apa yang sedang berlangsung di antara kedua kakek dan cucu ini tiba-tiba telinganya kembali menangkap suara Lok Ing yang lemah. Apa yang sedang kau pikirkan? Pikiran Tan Ki menjadi jernih seketika mendengar pertanyaannya. Tidak ada, sahutnya lirih. Lok Ing tertawa getir. Aku tahu takmu sangat angkuh dan tinggi hati. Pasti karena kedatanganmu kemari dipaksa oleh kakeku sehingga perasaanmu jadi kurang senang bukan? Aku sendiri juga tidak tahu apa sebabnya. Sebelum kematian datang menjemputku, rasanya ingin sekali aku melihatmu sekali lagi. Meskipun kita tidak dapat duduk bersama dan berbincang-bincang sebagaimana biasanya, paling tidak kita bisa saling pandang. Tidak taunya Yaya menganggap serius ucapan yang dicelotahkan oleh orang yang sudah sekarat ini. Rupanya dia benar-benar meninggalkan goa ini dan mencarimu kemana-mana. Kalau hatimu merasa tidak senang, silahkan umbar kemarahanmu pada diriku, berkata sampai di sini, hatinya terasa pedis sekali. Tetapi dia segera memalingkan wajahnya ke tempat lain dan tidak ingin Tanki melihat air matanya yang mengalir dengan dras. Obor yang mulai meredup di dinding goa itu memancarkan sinarnya sehingga terlihat rambutnya yang tergerai dan berwarna hitam pekat. Tampak sepasang pundaknya bergerak-gerak karena menahan isak tangis. Hal ini membuat suasana di dalam ruangan batu itu semakin pengep dan sumpek sehingga Tanki hampir tidak dapat menahannya. Tetapi di balik semua ini juga terselip kepiluan yang mengenaskan hati. Keadaan ini menimbulkan perasaan iba di hati Tanki, tanpa sadar dia duduk di atas balai-balai dan perlahan-lahan digenggamnya tangan lokin. Dia merasa tangan gadis itu demikian lemah dan kurus. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Baik-baiklah kau menjaga kesehatanmu, aku akan pergi mencari obat, lokin menjeleng-gelengkan kepalanya. Luka ini sudah sedemikian parah sehingga menyusup ke jantung. Meskipun ada obat yang bagaimanapun mujaraknya, jiwaku ini sulit tertolong lagi, tiba-tiba dia memalingkan wajahnya. Matanya yang sudah kehilangan cahaya berkilauan mengejak-ngejak dan memandang wajah Tanki lekat-lekat. Bibirnya tersenyum. Apakah kau benar-benar ingin mencarikan obat buatku atau hanya asal mengatakannya saja karena iba melihat, keadaanku ini apapun yang kukatakan, keluar dari hati yang tulus, sahut Tanki. Perlahan-lahan lokin memejamkan matanya kembali. Kalau begitu, aku dapat mati dengan tenang. Tidak ada yang kupikirkan lagi, ketika mengucapkan kata-kata itu, hatinya benar-benar merasa gembira dan nyaman. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman yang tipis. Meskipun Tanki adalah seorang pemuda yang berotak cerdas, tetapi dia tidak mengerti bagaimana perasaan lokin saat ini. Dia juga tidak tahu apa yang harus dikatakannya, sehingga akhirnya dia memilih untuk membirsu.